Oke, halo Sobat Finvest, apa kabarnya? Selanjutnya, pagi ini kita sama-sama ingin mendengarkan banyak sekali dari para narasumber. Selamat datang di acara Financial Investment Festival. Saya Hari Haji Tramlang, sebagai moderator di pagi ini yang akan memandu acara dan berdiskusi ringan dengan beberapa narasumber. Dan pagi ini saya nanti dengan Pak Prof. Foy Sembel ya. Dan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa acara Finvest ini merupakan acara yang diselenggarakan dengan tujuan berdonasi untuk masyarakat yang berdampak COVID-19. Dan acara ini, Alhamdulillah, dihadiri oleh banyak para narasumber di bidangnya. Nah, jadi saya tidak panjang lebar ya, karena Pak Prof. Foy Sembel juga sudah ada di sini. Dan masih di Amerika, kebetulan beliau, dan ini jam berapa ini Pak Roy ya? Nah, temanya sendiri ini adalah Best Wind Portofullo Investment, yang akan dibawakan langsung Prof. Foy Sembel. Nah, untuk Prof. Foy Sembel, silakan untuk langsung kepada materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Chief Ajit. Dan juga untuk semua yang ada di platform ini, selamat pagi waktu Jakarta. Di New York sekarang ini, selamat malam. Jam 10 malam di New York. Terdengar enggak suara saya? Halo. Ini kalau bicara tentang portfolio saat ini memang lumayan banyak kena ya sebelumnya. Kalau kita lihat kapitalisasi IHSG, yang sebelumnya sempat Rp7.500, ini sekitar Rp5.000-6.000, kecil banget ya. Dan dari hampir investor kecil, institusi, maupun yang besar ini juga banyak mengalami problem. Dan baru-baru ini IHSG kembali lagi merangkak, sempat di bawah Rp4.000 poin. Dan sekarang sudah mendekati Rp5.000 poin. Nah, tentu sudah banyak yang sudah bisa tersebut. Tolong dibuka itunya. Transaksis juga sudah mulai. Sudah mulai bagus. Oke. Demikian sedikit dari saya. Langsung saja kita dengar dari Prof. Resembel. Silahkan, Prof. Oke. Terima kasih, Pak Riajid. Saya mau share screen-nya, tapi ini rupanya perlu minta izin dulu nih, karena lagi disabled. Tolong panitianya supaya saya bisa buka share screen-nya. Ya, kedengeran nggak suara saya? Teman-teman ya, sebentar. Silahkan, Prof. Ya, tolong dibuka untuk share screen-nya, karena saya mau share screen, tapi disabled. Harus ini dulu nih. Harus dapat izin. Nah, ini baru bisa berhasil ya. Oke, apakah slide saya terlihat? Tidak ada respon. Oke, ini slide-nya saya. Apakah terlihat? Pak Moderator, apa slide saya terlihat atau tidak? Halo? Silahkan, Prof. Slide saya terlihat. Lihatan, Lihatan, Prof. Oke, baik. Topiknya adalah tentang Best Win Portfolio Investment. Apa sih Best Win itu? Nah, nanti akan kelihatan nanti belakangan ya. Sedikit memperkenalkan diri, bagi yang belum kenal. Nama saya Roy Sambel, jangan keliru jadi sambel. Karena kalau sambel itu pedes. Nah, ini sedikit CV-nya saya. Bagi yang belum kenal, pada prinsipnya, karirnya banyak di akademisi, meskipun juga ada sedikit dipraktisi. Nah, ini. In short, kira-kira CV saya sekian. Seperti ini, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita masuk kepada, kalau mau kontak saya, karena waktu kita terbatas ini cuma satu jam. Kalau mau kontak saya lebih lanjut, bisa lewat email, atau bisa lewat social media. Ini dia email dan social medianya ya. Oke. Nah, pertanyaan saya dulu. Ada yang tahu enggak berapa jumlahnya emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini? Dari mana? Kalau misalnya itu, coba taruh di chat ya. Kita lihat siapa yang chat ya. Atau ketik di chat-nya. Tapi bagaimana saya bisa lihat chat-nya? Siapa yang raise hand-nya nih? Enggak gitu kelihatan di sini. Halo. Wah, ada banyak yang ada selapan partisipan yang raise hand katanya ya. Nah, gitu ya. Coba tolong panitia dipilih satu atau dua. Berapa itu total emiten-nya di Bursa Efek Indonesia? Ada yang jawab kayaknya tuh. Aduh, gimana caranya nih? Ini mohon maaf, saya tidak bisa lihat chat-nya rupanya. For some reason, chat-nya ketutup kayaknya. Banyak yang raise hand. Oke deh. Karena saya susah melihat chat-nya dan tidak bisa lihat siapa yang jawab, maka saya langsung kasih jawabannya ya. Terakhir, kalau lihat di Google, itu totalnya adalah hampir 700 ya. 690 sekian. Jadi dengan demikian cukup banyak emiten-nya ya. Itu untuk pertanyaan kita aja ya. Nah, ini sedikit ada quotation yang tentang investment ya. Intinya adalah, kalau kita tidak berinvestasi dengan hati-hati, maka kita akan kehilangan banyak hal. Investing itu sebenarnya sederhana, tapi jangan digampang-gampangin katanya. Jangan digampangin. Itu katanya Warren Buffett gitu ya. Kemudian harus ambil risiko, tapi risiko yang calculated ya. Jangan risiko yang sembarangan. Seperti itu, kira-kira banyak quotation tentang investment-nya. Oke, baik. Agenda untuk kira-kira 40 menit ke depan. Kita akan ada 3 agenda utama. Setelah itu adalah question and answer ya. Oke, yang pertama, bahwa krisis kadang terjadi nih 2020. Sebenarnya krisisnya itu sudah dimulai dari tahun 2019-an, sudah kelihatan ya. Ada banyak yang terjadi mulai dari, apa namanya, utang yang rasionya makin tinggi, ada perang dagang internasional, pertumbuhan di China slowing down, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dalam negeri ada trade deficit, sama budget deficit, dan lain-lainnya. Jadi, bukan cuma di wilayah domestik, tapi juga di internasional. Bukan cuma di satu wilayah, satu region, termasuk di Eropa, di Amerika, dan di Asia juga ya. Tapi yang paling parah terakhir adalah, pukulan dari COVID-nya ya. Selama kira-kira 3 bulan terakhir, itu kita rasakan dampaknya yang cukup parah, baik di Indonesia, maupun di berbagai negara, termasuk sekarang saya sedang ada di New York, itu dampaknya cukup parah juga di New York-nya ya. Oke. Oke. Ini sumber ketidakpastiannya ya, dari perang dagang dan lain-lain, sampai kepada yang terakhir adalah, coronanya atau COVID-nya. Orang banyak menyalahkan faktor eksternal untuk krisis. Tapi sebenarnya, kalau kita telusuri lebih akarnya, krisisnya terjadi karena manusianya. Karena sebagian besar dari manusianya, cuma menggunakan sebagian kecil dari kapasitasnya, pada sebagian besar dari waktunya. Baik, saya cek dulu, apakah suara saya terdengar atau tidak. Karena saya tidak bisa lihat pesertanya. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke, terdengar. Oke, terdengar. Alright, lanjut ya. Iya. Nah, di fenomena di pasar saham, ada yang namanya tigata. Nah, ini saya senang dengan fenomena namanya tigata. Ini ciptaan saya sendiri sebenarnya. Apa itu tigata? Kapan biasanya orang-orang yang pemula, yang tertarik masuk di dalam pasar saham? Nah, biasanya yang tertarik itu mulainya pada saat pasar sedang naik. Jadi pada saat, pasar sedang naik, itu beritanya bagus-bagus, sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk. Tapi masalahnya, kalau masuknya ternyata tidak dengan persiapan, itu masuknya karena tayang pertama. Tayang pertama adalah, tanya karena tamak. Tamak artinya pingin buru-buru dapat untung, tapi tidak mau mempersiapkan dirinya. Jadi masuknya biasanya pada saat kabarnya bagus-bagus, jadi pada saat bursanya lagi naik kenceng, sampai puncaknya beritanya makin heboh, orang masuk. Karena tayang pertama, dia buy gitu ya, tamak. Tapi kemudian, nggak lama kemudian, turun itunya. Bursanya turun, indeks harga saham gabungan turun, harga saham rata-rata turun, ternyata masuk tayang kedua. Takut, kaget, fear. Kok katanya berita-berita waktu di puncak ini, katanya beritanya bagus-bagus, ternyata bisa turunnya cukup drastis juga. Nah, masuk tayang kedua. Nah, gara-gara rugi pada saat di sini, dari atas belinya tinggi dan jualnya murah, maka masuk yang tak ketiga. Nah, yang ketiga itu pada saat jual dengan paniknya, itu tamat. Jadi, tigatanya adalah tamat, takut, dan tamat gitu ya. So, kalau cuma berdasarkan tigatanya ini, tradingnya di, atau investasi di bursa saham, maka yang terjadi mau dapat uang, tapi dapatnya duitnya seperti ini. Jadi, duitnya cuma funny money saja gitu ya. Jadi, nggak dapat duit yang beneran. Nah, itu karena tigatanya, virus tigata. Lalu, bagaimana kita bisa melawan virus tigata? Nah, untungnya saya udah ketemu serum untuk penawarnya, kalau COVID belum ketemu serum penawarnya, nah, tapi tigata nih, virus tigata yang berbahaya di bursa, telah ditemukan penawarnya, yaitu serum 6B. Nah, nanti apa itu 6B-nya, akan ada di, di, di uraikan belakangan gitu ya. Oke, pilihan Anda mau seperti apa? mau seperti 90% orang yang masuk pertamanya kali ya, kena tigata, jadi berantakan, atau, mau seperti ini. Kenal dong ini ya, itu namanya Pak Warren Buffett. Pak Warren Buffett itu, adalah investor yang kondang, yang masuk dalam jajaran orang paling kaya di dunia, biasanya masuk, dalam 3 besar sampai 5 besar, pernah top di atas. atau waktu itu, yang sempat paling kaya Bill Gates, meskipun sudah kalah sama yang punya Amazon, Jeff Bezos ya. Nah, caranya gimana? Itu jadi caranya ya. Oke, kalau tadi, kita bicara tentang perekonomian global, salah satu, yang sedang naik down sebelum kena krisis juga adalah China. Karena sekarang sudah, kalau dari segi total PDB-nya, GDP-nya, China itu nomor 2, di seluruh dunia, nomor 1 Amerika, nomor 2 China, kalau PDB dengan dolar apa adanya. Tapi kalau dolar yang sudah disesuaikan dengan purchasing power parity, dia justru nomor 1. Nah, karena itu kita harus belajar sedikit bahasa Mandarin. Nah, apa ini? Ada yang tahu enggak ini apa? Saya, sayang sekali, saya tidak bisa lihat responnya dari partisipannya. Biasanya saya bisa lihat chatnya, tapi rupanya ini ditutup chatnya. Anyway, ini ada yang tahu apa enggak? Coba yang tahu raise hand aja. Saya, saya ingin tahu. Ada yang tahu ini apa? Oh, ada. Oke, ada banyak yang sudah tahu. Rupanya dari 200 sekian partisipannya. Kira-kira 215 rupanya partisipannya. Oke, coba Anda ketik di chatnya, nanti saya cek, tapi saya enggak bisa melihat chatnya di sini. Dari mana saya melihat chatnya? Sayang sekali enggak bisa. Anyway, jadi saya kurang bisa interaktif di sini. Oke, enggak apa-apa deh. Nanti kita lihat caranya gimana ya. Oke, bagi yang sudah raise hand mungkin sudah tahu, tapi sebagian besar enggak tahu rupanya. Jadi tidak raise hand ya. jadi rupanya ini adalah katanya ini nih. Huruf Mandarinnya terdiri dari dua huruf, yaitu apa itu hurufnya? Nah, ini dia. Ternyata krisis dalam bahasa Mandarinnya terdiri dari huruf, dua huruf yaitu wei dan ci. Wei dan ci. Apa artinya? Wei itu ternyata adalah bahaya, tapi ada ci-nya adalah opportunity-nya. Jadi rupanya sudah terkristal di dalam budaya Mandarin, bahwa meskipun di tengah krisis, kita selalu bisa mencari opportunity-nya. Seperti itu. Nah, itu babak pertamanya sudah selesai, konteks dari krisis. Saya ingin ngintip dulu peserta-pesertanya. By the way, kita enggak bisa lihat pesertanya ya. Enggak bisa, jadi enggak ada interaksi dengan peserta. Oke, kalau gitu lanjut lagi deh. Oke, kita masuk babak kedua. Tentang konsepnya dari best win investment itu seperti apa ceritanya. Oke, jadi best win. Apa tuh best win? Kita mulai dengan konsep wisdom. Nah, ini konsep yang sudah saya gadang-gadang sejak 20 tahun yang lalu mulai. Wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom itu singkatan dari W-I-S-D-U-M. Dimulai dengan huruf wei, yaitu watak. Watak artinya apa? Kenali dan kuasai diri Anda dan lingkungan Anda. Jadi Anda mengerti kekuatan kelemahan Anda dan opportunity dan threat di lingkungannya. Nah, kemudian berikutnya ada I-nya. I-nya adalah masa depan. Itu masa depan yang diinginkan. Kemudian setelah itu ada S-nya. S-nya siasat atau rincikan strategi Anda. Setelah itu ada D atau didik. Didik artinya adalah belajar. Nah, setelah itu baru diaplikasikan dengan kerja keras dan kerja ceras, yaitu O, otak dan otot. Dan terakhir ada M, matter, monitor, dan management. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau disingkatkan, jadi tiga C, visi-visi, edukasi, dan aksi, atau bisa dengan dua ing. Dua ing itu adalah being dan doing. Nah, ini jadinya kemudian jadi signifikan. Nah, itulah kira-kira konsep wisdom-nya. W-I-S-D-U-M. Menuju kepada best win. Tapi apa yang dimaksud best win itu nanti belakangan. Oke, berikutnya. Kalau kita mau berinvestasi, di picture dari investment-nya, intinya adalah kita mendapatkan di masa depan lebih daripada yang kita investkan sekarang. Jadi, kalau dalam bahasa gampangnya, buy lower dan sell higher. Jadi inilah intinya. Dan bagaimana cara strateginya? Bisa menggunakan passive investing, berarti kalau kita percaya bahwa market itu on average akan benar harganya. Kadang-kadang over value, kadang under value. Tapi on average benar. Just follow the market. Jadi, tiap periode kita invest sebagian dari uang kita untuk diinvestasikan ke capital market-nya. Setiap bulan misalnya. Halo, Prof. Ya, kedengeran nggak suara saya? Ya, jelas sekali, Prof. Jelas sekali. Cuma nih, saya juga baru bisa nyambung. Ada kesalahan teknis. Maaf ya, Prof. Jadi, kalau ada pertanyaan nanti saya bisa bantu, Prof. Kalau nanti. Iya, unfortunately saya nggak bisa lihat chat jalan aja, Prof. Partisiplan. Jadi, kalau saya kasih interaksi ke partisiplan jadi nggak terlihat. Ya, saya yang bantu nanti, Prof. Oke. Siap, Prof. Nah, kemudian berikutnya. Kalau Anda percaya bahwa Anda punya keunggulan khusus dari kompetensinya, akses datanya, dan waktu yang cukup, bisa menggunakan active investing. And active investing artinya berusaha mengalahkan pasar yang bisa kinerjanya yakin di atas pasar. So, dengan cara apa? Caranya adalah dengan fundamental analysis atau technical analysis atau dengan market atau investor sentiment. Nah, yang makin ke bawah ini biasanya makin short term ya, makin ke atas ini makin longer term, makin jangka panjang. Intinya adalah mendapatkan return yang memadai dengan risiko yang ditanggung. Nah, risikonya itu bisa dikurangi dengan cara persiapannya. Dengan makin banyak persiapan, maka risiko yang tidak perlu bisa kita hindari. Tetap adakan ada risikonya, tapi risikonya itu adalah risiko yang dalam batas kemauan dan kemampuan kita menanggung risiko dan sudah dikelola dengan baik. Itu intinya seperti ini ya. Jadi, kita akan berinvestasi biasanya tidak cuma di satu instrumen atau satu company saja, tapi beberapa company dengan ini prosesnya namanya diversifikasi. Jadi, jangan meletakkan cuma telur Anda di dalam satu keranjang, tapi di dalam beberapa keranjang, tapi nggak sembarangan keranjang. Makanya namanya bukan diversifikasi biasa, tapi inform diversifikasi dengan menggunakan teknik-teknik yang ada seperti ini ya. Oke, lanjut. So, jadi kelihatannya ini kan ada banyak metode yang bagus-bagus. Apa ya dikombinasi bisa jadi bagus? Kalau salah kombinasi bisa jadi kayak begini. Ini ada dua hal yang bagus, tapi kalau dikombinasi coba lihat jadinya kayak gimana tuh. Wah, jadinya berantakan. Nah, gitu ya. Oke, jadi bukan berantakan. Ya, kedengeran nggak? Ya, kedengeran Pak. Ini kayaknya ada screen-nya yang sedikit tertutup deh. Mungkin ya, karena beberapa peserta ngelihat screen-nya kemungkinan apakah berasal dari Prof, terutama yang dari sisi materi. Yang ketutupnya yang di atasnya kan ya? Ya, yang ketutupnya di atas sedikit itu. Jadi, ini masukan dari mereka, bahwanya agak ketutup. Yang di atas. Masalahnya di atasnya ini ada screen dari Zoom-nya tuh. Oh, itu dari screen Zoom. Baik, baik, baik. Dilanjut Prof kalau gitu Prof. Mohon maaf ya, teman-teman itu dari Zoom-nya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Nah, ini juga masukan dari Panitia mungkin bisa di-hack-nya. Ya, ada ini apa-apa. Zoom-nya itu bisa. Ada dashboard-nya gitu ya. Betul. Kalau emang bisa ditutup, Panitia mohon ditutup ya. Terima kasih. Dilanjut Prof. Oke, kita lanjut aja ya. Jangan sembarangan mengkombinasi kombinasi yang hasilnya dua yang bagus malah jadi tidak bagus ya. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang tiga ta ya. Tamat, takut, dan tamat gitu ya. Akhirnya bukan buy low, sell high, tapi buy high, sell low. Nah, itu virus yang mematikan sebagian besar dari investor pemula. Ini lebih parah dari COVID nih. Kalau COVID kan, apa namanya, penetration rate-nya paling berapa persen gitu. Ini bisa sampai 90 persen lebih dari investor pemula nih ya. Virus yang lebih berbahaya. Nah, untung sudah bisa ditemukan ini ya, serum-nya. Serum-nya telah ditemukan yaitu serum 6B. Apa itu 6B? Nah, ini dia 6B. B yang pertama, belajar. Screen-nya masih belum keluar nih. B yang kedua, belajar lagi. B yang ketiga, belajar. Loh kok, belajar terus. Ya, jangan khawatir, masih ada 3B-nya lagi kok. Baru 3 dari 6. Nah, yang keempat, baru belajar lagi. Screen-nya ini belum kelihatan nih, Prof. Belajar. Nah, yang terakhir deh. Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Ini dulu, apakah itu saham? Jadi, kayak apa sih? Nah, dulu, jangan. Prof, materinya belum kelihatan, Prof. Panitia bisa bantu? Untuk materi ini kok saya tidak bisa monitor. Ya, mekanismenya seperti apa? Bukanya seperti apa? Kemudian belajar yang ketiga, belajar tentang strateginya. Strategi berinvestasi saham. Nah, belajar yang 1, 2, 3 ini masih teori. Jadi, belajar tentang investasi saham. Kalau belajar tentang sama belajar berinvestasi itu beda. Karena belajar tentang berenang sama belajar berenang beda. Tapi, kita tidak berhenti di belajar tentang investasi saham. Tapi, justru ada belajarnya adalah belajar berikutnya. Belajar yang keempat adalah mulai praktek. Tapi, prakteknya tidak langsung pakai duit. Pakai simulasi dulu di atas kertas. Kemudian, kita praktekkan teori-teorinya apakah berhasil atau tidak. Mana yang cocok, mana yang tidak. Setelah belajar berinvestasi dengan simulasi, kalau di kelas-kelas saya selalu kelas-kelas yang formal saya selalu setelah belajar di simulasi, tahu di mana kesalahan dan keberhasilan yang baru mulai belajar berinvestasi bertahap. Belajar berinvestasi bertahap maksudnya adalah kalau punya uangnya banyak, jangan sekaligus dalam satu periode dihabiskan. Cicil-cicil dulu supaya kita lihat kembangannya. Mohon maaf, teman-teman ya. Mungkin jaringan ini ya. Kalau dengar suara saya, Prof. Kedengeran nggak saya sekarang? Ya, sekedengeran, Prof. Hanya materinya ini tidak muncul, Prof. Jadi, terpatah-patah gitu. Mungkin ini dari sisi jaringan, Prof. Oh, waduh sayang sekali ya. Sayang, sayang. Anyway, tapi kalau pakai suara saya mungkin ngedengar. Jadi, belajar yang keempat. Dari suara jelas. Belajar yang keempat adalah belajar dengan simulasi. Belajar yang kelima baru belajar berinvestasi pakai duit, tapi bertahap. Kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, maka belajar yang keenam ini adalah belajar mengendalikan diri. Jadi, otomatis itu bisa. Oke. Nah, ini slide-nya kelihatan nggak? Slide-nya mulai kelihatan, tapi sepotong. Nah, ini agak lumayan. Agak lumayan. Tetap yang dari Zoom itu sedikit kepotong. Kalau begitu nggak usah pakai slide-show kali ya. Kalau begini lebih kelihatan nggak? Coba, Prof. Ini bisa jelas. Ini jelas, tapi ya memang bukan slide-show. Ini lebih baik sih, Prof. Boleh pakai ini, Prof. Jadi, daripada pakai slide-show pakai ini aja ya? Iya, boleh-boleh, Prof. Silahkan. Dilanjut, Prof. Oke. Nah, kalau mau berhasil berinvestasi, minimal kita harus lihat dari 2 faktor utamanya ya. Yang pertama adalah kecocokan antara instrumen investasinya dengan profil investornya, gitu ya. Jadi, kalau kecocokannya rendah, nah itu tingkat keberhasilannya akan rendah. Kalau kecocokannya tinggi, maka investor akan nyaman dengan instrumen investasinya. Jadi, kalau Anda nggak ngerti tentang saham, langsung nyemplung ke saham, wah itu pasti deg-degannya akan tinggi karena uncertain dan tidak tahu tentang situasinya ya. akibatnya ketidakcocokannya tinggi ya, dan kecocokannya rendah. Jadi, tidak nyaman. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Prof. Masih, masih jelas. Nah, ini agak tersebut. Tapi masih kedengaran, Prof. Ya, dilanjut aja, Prof. Nah, berikutnya, selain faktor kecocokan antara instrumen investasi dengan profilnya, juga harus ada kecocokan antara instrumen investasi dengan lingkungan investasinya, gitu ya. Sebagai contoh, kalau sedang naik, suku bunga lagi naik-naik kencang, maka tentu investasi di obligasi akan kurang bagus. Karena hubungan terbalik antara bunga dengan investasi, dengan harga obligasi, ini contohnya. Kalau di PPT-nya, di full screen bisa nggak, Prof, ya? Kenapa? Di PPT-nya kenapa? Agak putus-putus. Ya, ada apa di PPT-nya? Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Suara saya. Halo, Prof. Ya, kedengeran suara saya? Ya. Kedengeran, mungkin screen-nya bisa di full screen aja, Prof. Karena bagi teman-teman kelihatannya sangat kecil, jadi nggak jelas. Untuk peserta mungkin nanti nggak usah takut, nanti diberikan, tapi memang sebaiknya di full screen. Jadi di slideshow lagi, pakai slideshow lagi. Di slideshow, Prof. Di full screen bisa agak membantu teman-teman. Ini ya, full screen seperti ini. Halo, full screen seperti ini. Belum terlihat. dilanjut dulu deh, Prof. Ini kelihatan nggak screen-nya? Tapi emang judul se... Kelihatan hanya titel dia itu ya, titelnya sedikit ya, so faru-nya kepotong. Nah, ini kalau dari teman-teman, coba saya lihat lebih senang yang mana ini. Dilanjut aja, Prof. Dilanjut aja, Prof. Oke, jadi optimal portfolio-nya adalah kecocokan antara dua faktor ya. Faktor pertama adalah instrumen investasi dengan profilnya, kalau tinggi jadi nyaman cocoknya. Investornya akan merasa nyaman. Kemudian cocok antara instrumen investasi dengan lingkungannya, maka kita bisa makmur. Maunya dua-duanya cocok, sehingga nyaman dan makmur. Portofolio yang ini, yang sebelah kanan atas ini yang dituju ya. Portofolio yang bagus ya. Nah, kemudian berikutnya, ini yang menyebabkan kita jadi nyaman dan makmur. Tapi nyaman dan makmur saja tidak cukup, belum jadi best win nih ya. Nah, best win baru akan terjadi, kalau di slide berikutnya. Ini mohon maaf nih. Aduh sedikit macet. Oke. Next. Nah, ini dia namanya best win portfolio. Jadi, selain nyaman dan makmur, tadi kan ada kecocokan antara portofoli dengan lingkungan investasi, dan kecocokan antara portofoli dengan profilnya, jadi nyaman dan makmur. Tapi sumber dananya dari mana? Harus efisien. Sumber dananya harus efisien. Jadi, jangan pinjam dari rentenir, misalnya, yang biayanya sangat tinggi ya. Nah, jadi caranya apa? Nah, caranya kumpulkan dulu dana yang biayanya relatif murah dan bisa otomatis dapat dari hasil kita gitu ya. So, jadi apa tuh caranya? Nah, caranya adalah dengan mengelola kekeuangan pribadi dengan prinsip yang namanya SAINs. Kelola keuangan pribadi, prinsipnya SAINs. Prinsip SAINs itu artinya apa? Prinsipnya singkatan dari S-A-I-N-T-S. SAINs. Itu save and invest and spend. By the way, ini slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan seperti yang tadi, sedikit aja di atasnya. Tapi ini jelas kok. Dilanjut, bro. Prinsipnya adalah save and invest and spend. Dan jangan lupa persiapkan dana darurat yang kira-kira besarnya 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini nanti taruhnya di reksadana pasar uang atau di time deposit gitu ya. Karena jangka pendek. Kemudian kalau untuk yang jangka pendek dan menengah, bisa taruh salah satunya di reksadana terproteksi atau menggunakan obligasi retail Indonesia pakai ori itu ya. Itu untuk jangka pendek dan menengah. Kalau untuk menengah dan panjang, kita bisa taruh di reksadana pendapatan tetap yang isinya banyak di obligasi pemerintah, mobil agar perusahaan yang ratingnya bagus, dan lain-lain. Kalau sudah menengah sampai long term, kita bisa pakai reksadana campuran. Campuran itu isinya ada sebagian obligasi, sebagian saham, sebagian ada pasar uangnya. Kalau jangkanya lebih panjang lagi, akan lebih cocok pakai reksadana saham. Karena dalam jangka pendek bisa berfluktuasi, tapi dalam jangka panjang tendrumnya naik. Kalau masih punya sisa duit lagi, nah baru masuk yang lebih canggih-canggih ini. Ada discretionary funds, ada hedge funds, dan lain-lain gitu ya. Itu kira-kira prinsip-prinsip kelola keuangan beribadinya. Prof. Yes. Ya. Masih kedengeran suara? Prof, ini suaranya terputus-putus. Mungkin karena ini ada memori di slide share-nya ya, atau di full screen. Nah mungkin kalau kita coba balik lagi ke seperti biasa, Kak. Kemungkinan ini respon dari peserta adalah mengganggu suara, Prof. Jadi suara tadi agak tersendat. Oh, gitu. Kembali lagi. Ha, kemungkinan seperti itu. Ini nggak usah pakai slide show gitu ya? Ya, gini aja deh, Prof. Mungkin ini mengganggu suara tadi. Oke, baiklah. Kalau begitu. Silahkan, silahkan, Prof. Berikutnya, tadi kita bicara tentang kelola keuangan pribadi sih. Ini sudah selesai. Nah, berikutnya seandainya kita mau ini kurang potong atasnya juga. Nah, ini dia. Supaya transaksinya bisa aman, tipsnya biasanya gini. Gunakan broker yang resmi, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang cabangnya juga harus cek. Benar-benar cabang yang dapat izin atau cabang liar, bahaya. Kemudian, komunikasinya dengan wakil pialang yang bersertifikasi. Kalau soal sertifikasi, nanti bisa tanya sama Pak Moderator. Punya banyak sertifikasinya, nanti yang perlu sertifikasi. Sertifikasi profesional. Kemudian, cek kontraknya. Kontraknya harus memadai dan harus dibaca benar. Dan produknya harus yang mendapatkan izin resmi, kalau di Bursa Efek di OJK, kalau di Bursa Berjangka dari Baperti. Kemudian, cek and re-cek legalitasnya. Ke OJK dan Baperti. Jadi, kalau tidak cuma sekedar klaim bahwa ini produk resmi, tapi ternyata setelah di-cek, tidak. Kemudian, harus memahami produk dan lakukan simulasi tadi, yang masuk dalam 6B tadi. Dan, kalau diminta transfer dana, jangan sembarangan transfer ke rekening brokernya atau rekening orang perwakilannya. Itu setiap broker punya rekening khusus yang khusus untuk nasabah, yang namanya segregated account. Di segregated account, dana Anda tidak boleh digunakan oleh perusahaan investasinya untuk yang lain-lain, kecuali untuk sehubungan dengan investasi. Jadi, kalau perusahaan brokernya atau perusahaan investasinya bangkrut, dana ini tetap aman. Karena ini terpisah dari rekening company-nya. Coba dulu lakukan transaksi sendiri, makanya tadi ada simulasinya, supaya paham dulu. Supaya jangan gampang, apa namanya, jangan gampang panikan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya ada videonya tentang, ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini video tentang apa nih, Prof? Videonya pendek tentang ini, memilih investasi. Khawatir tidak bisa memilah investasi supaya jangan bodong. Kelihatan nggak? Peminta hati-hati dan pasang radar. Itulah yang patut kita waspadai dalam melihat orang investasi yang saat ini ada. Dikarenakan masih marahnya investasi bodongnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Jelas juga suaranya, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Dulu, GTIF. Kemudian, Karunia, Agri Dismuth. Betul. Dan sekarang masih ada lagi triple M. Betul. Kenapa sih ini masih terjadi? Saya jadi merasa insecure gitu ya. Jadi, memiliki juga untuk berinvestasi. Ya, kalau kita lihat perkembangan makronya, kelas menangah Indonesia dan makin maju. Jadi, sudah pinter cari duit. Tapi, masalahnya, sudah pinter cari duit, kurang pinter dalam meninvestasikan uangnya. Jadi, masih kecerdasan finansial dalam tanda penting. Kalau mencermati investasi itu bukan cuma perusahaannya. Ada beberapa faktor yang perlu kita menemukan. Realitas perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak legal, tidak ada izin yang memadai. Cuma dari izin perusahaan yang menawarkan produk investasi. Tapi, kalau ada apa-apa di belakangannya, susah. Pak, kalau saya tanya. Susah. Ini bukan cuma soal perusahaan. Orangnya sendiri yang menawarkan. Jadi, perusahaan itu kan PT-nya. Ini ada orangnya. Orangnya juga harus punya izin. Jadi, kalau di produk-produk yang di to market, ada izinnya dari UJK. Kemudian produk perbankan. Dulu dari UJK. Sekarang dari UJK. Produk-produk yang berhubungan dengan community. Jadi, perlu ada orangnya sendiri punya sertifikasi yang berizin. Mencerminkan bahwa orangnya itu punya kapasitas, dan punya kapabilitas, dan punya integritas. Dan itu kita harus cek. Kalau setiap kita dilawarkan investasi. Kalian punya izin dari mana nih? Bari perusahaannya maupun orangnya. Dan yang ketiga. Produknya sendiri. Jadi, produknya sendiri harus punya izin yang legal. Jadi, mentang-mentang perusahaan yang legal, kemudian menawarkan produk yang tidak legal. Artinya tidak ada izinnya. Salah juga. Kemarin 262 perusahaan ini dirilis. Banyak yang selalu memudian protes gitu ya. Ini pengen legal gitu. Justru itu. Tapi bukan cuma perusahaan. Perusahaannya, kemudian orang yang menawarkannya, dan juga produknya sendiri. Jadi, belum tentu kalau perusahaannya legal, orangnya legal, tapi ternyata dia nawarinnya produk yang tidak legal. Nah. Pertama, dia punya perusahaan yang legal, dia punya sertifikasi. Jadi, tiga-tiga yang harus diperhatikan. Perusahaannya, orangnya, dan produknya. Oke. Kira-kira seperti itulah tipsnya untuk menghindari investasi bodong ya. Supaya tetap bisa dapat best win-nya. Nah, terakhir nih. Conclusion-nya apa? Nah, kapan kita harus berinvestasi? Yaitu kalau kita siap. Kalau kita tidak siap, kena tiga-tah. Makanya harus dilawan dengan 6B. Tadi 6B-nya apa tuh? Belajar, 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 belajar. Ada enam kali belajar ya. Belajar tentang investasi instrumennya, belajar tentang marketnya, belajar tentang strateginya, belajar dengan bersimulasi, kemudian belajar berinvestasi bertahap, dan belajar mengendalikan emosi. Itu 6B-nya. Harus pakai wisdom-nya tadi ya. W-I-S-T-U-M. What up? Intian ingin, didik, otak-otak, dan matter monitor management ya. Dan gunakan sesuai dengan kebutuhannya kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka pandang, kita lagi ada di titik yang mana. Dan gunakan tadi, change principle. Save and invest, then spend. Artinya apa? Setiap kali kita dapat income, sisihkan dulu untuk investasi. Disisihkan untuk disave, dan diinvestasikan. Kemudian baru dari situ kita mengatur pengeluaran bulanan kita. Karena kalau kita tunggu-tunggu sampai akhir bulan baru ada sisanya untuk diinvestasikan, itu biasanya nggak bakal ada sisanya tuh ya. Karena seluruh udah habis. Jadi di depan disisihkan dulu. Save and invest, then spend. Kemudian di mana kita harus berinvestasinya? Portofoli yang best win tadi ya. Nyaman, makmur, dan efisien. Nyaman kalau apa? Cocok antara profil investornya dengan kendaraan investasi. Mamur kalau apa? Cocok antara kendaraan investasi dengan lingkungan investasi. Jadi nyaman dan mampur kalau dua-duanya cocok gitu ya. Dan terakhir efisien apa? Sumber dananya. Sumber dananya dapat dari apa tadi? Change principle tadi ya. Sobat kita bisa mengakumulasi dana yang relatif efisien, yang sudah otomatis dari hasil kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Dan take away-nya adalah gini. Tetap waspada dalam situasi krisis. Tidak perlu panik, tapi waspada. Seimbang berpikir antara short term, medium term, dan long term. Karena kita masih banyak kesempatan. Tadi wage ya. Kesempatan di tengah krisis. Gunakan wisdomnya tadi. Hindari tiga tel dengan menggunakan 6B. Gunakan change principle. Save and invest and spend. Dan tadi best win portfolio. Best win portfolio yang tadi nyaman, makmur, dan efisien. Dalam prosesnya tentu ingat harus melakukan manajemen risiko terhadap berbagai hal. Termasuk waspada terhadap investasi bodong. Oke, sudah selesai presentasinya. Saya serahkan kepada Pak Moderator untuk tanya penjawab kita. Silahkan. Terima kasih. Ini luar biasa. Tapi memang ini mohon maaf nih teman-teman ya. Suara antara Amerika dengan Indonesia agak tersendat beberapa kali. Tentu ini ada sedikit halangan bagi kita. Tapi tenang aja. Nanti kami akan berikan untuk materinya. Jadi semua akan diberikan materinya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat chatting. Jika tidak ada pertanyaan. Mungkin kami dulu nih Prof yang ingin menanyakan Prof. Terkait ini nih Prof. Boleh, boleh silahkan. Kalau di sana salah satu narasumber menyampaikan bahwa dari data yang dimiliki itu bahwa portofolio institusi kita, terutama institusi investasi ya ini. Mereka menempatkan dana pada instrumen surat utang besar sekali. Jadi masa COVID kelihatannya udah semakin menempatkan di surat utang. Nah sementara kita lihat untuk investor asing ini lebih banyak menempatkan dananya ini malah di saham. Jadi dalam beberapa bulan ini asing mulai kembali menggeliat. Nah ada dua pendekatan ini Prof. Satu asing masih berani di saham. Sementara investor kita sebenarnya ntar dulu deh kayaknya saham ini belum terlalu bagus ya. Kalau dari sisi Prof sendiri pertimbangannya bagaimana Prof? Kira-kira mana sih yang lebih bagus di antara kedua hal ini ya di tengah masa COVID seperti ini Prof? Silahkan Prof. Oke, sebenarnya bicara investasi tidak ada yang gebiang uyah bahwa berlaku untuk semua. Baik. Karena setiap pihak, setiap investor punya kebutuhan dan punya persyaratannya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalnya kita lihat investor reksa dana saham, artinya reksa dana saham kan minimal 80% dari dananya harus di saham. Tidak boleh keluar dari saham. Di reksa dana pendapatan tetap itu minimal 80% harus di surat utang pendapatan tetap. Nah, itu jadi tidak bisa kita bicara bahwa ini berlaku untuk semuanya gitu ya. Nah, kalau bicara tentang investor internasional yang datang dari luar, biasanya mereka cukup besar. Dan mereka karena sudah besar jadi punya cadangan dan untuk bisa bertahan jangka panjang. Padahal dalam jangka panjang justru biasanya terjadi recovery kan gitu kan. Padahal saat recovery itulah yang biasanya return-nya relatif bagus dibandingkan masa-masa normal ya. Jadi, kalau napasnya cukup panjang dan punya cadangan dana cukup besar, itu memungkinkan untuk tetap bertahan berinvestasi di saham meskipun sedang bergejolak. Nah, kebanyakan yang di dalam negeri mungkin berdasarkan persyaratan dari prinsipalnya, mensyaratkan mereka untuk tidak bisa, apa namanya, tidak bisa sembarangan berinvestasi sehingga dia diharapkan, disyaratkan untuk lebih prudent seperti itu ya. Nah, kebanyakan lebih banyak surat utangnya ketimbang sahamnya di tengah situasi ini. Padahal kalau mau lihat dalam jangka panjangnya, apalagi dalam masa recovery, justru dalam masa recovery itu return dari saham, jangka menengah dan jangka panjangnya justru relatif. Prof, ada pertanyaan lagi nih, Prof? Halo, Prof? Saya melalui krisis di tahun 98 sampai 2000, memisuk di tahun 2002-2003. Ada pertanyaan lagi, Prof? Yang lain, Prof? Halo, Prof? Kalau tidak ada persyaratan untuk harus di surat utang, maka saham akan bisa jadi bagus. Otherwise, tentu disesuaikan dengan situasi dari investornya juga dan requirementnya dari investor tersebut. Bisa dengar suara saya, Prof? Bisa, bisa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, terkait dengan bagaimana kita tahu ya investasi bodong, kalau itu apakah kita lihat dari profile-nya, apakah dari produknya, atau mungkin dari MI-nya, karena ini dari pertanyaan Ibu Susana, sekarang ada pemberitaan terkait dengan 13 MI yang bermasalah. Nah, jadi nasabah juga nih yang kena. Jadi, kalau melihat hal ini gimana ya, Prof? Untuk mendeteksi. Nah, sebenarnya itu tentang investasi bodong, tadi sudah ada slide-nya ya. Jadi, yang pertama, nggak bakal bisa 100% full-proof sih, karena selalu ada risikonya. Tapi, paling tidak kita bisa mengurangi risiko terkena investasi bodong kalau kita melakukan ini nih, tips-nya ya. Cek dan re-check bahwa brokernya itu adalah, broker penjualnya adalah broker yang resmi. Atau... Baik, baik. Halo, Prof. Halo, Prof. Namanya cuma dipakai saja. Ada orang yang nipu, kurang-kurang bahwa dia punya cabang di satu daerah tertentu, ternyata sebenarnya nggak ada. Kemudian harus dipastikan bahwa orang penjualnya memiliki memang sertifikasi yang diakui. Kalau di pasar modal, ada sertifikasi WPPE, kemudian ada WMI, dan lain-lain. Nanti sertifikasi profesionalnya bisa tanya Pak Haryagit nih, karena banyak sekali nih, punya penerbangan training dan... Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Nah, kalau bisa di dalamnya kalau Anda nggak hati-hati ya. Nah, kemudian pastikan bahwa produknya itu memang sudah produk resmi yang dapat izin. Ijinnya dari OJK kalau di pasar modal atau di finansial perbankan. Ijinnya ke BAPEPT kalau di bursa berjangka misalnya ya. Nah, kemudian jangan cuma terima bahwa klaim ini udah ada izinnya. Nah, itu cek dan recek legalitasnya. Bisa langsung ke OJK atau ke BAPEPT, bisa masuk ke website-nya lihat ada nomor untuk customer service-nya itu ya untuk OJK dan BAPEPT. Halo, Prof. Dan, ya, kira-kira ini lah yang ada di layar ini. Kelihatan kan layarnya ini. Ya, ya. Ini mohon maaf nih ya, teman-teman, karena pinginnya sih masih banyak beberapa pertanyaannya, tapi tidak terasa. Webinar bersama Prof Resemble ini sudah berakhir nih, Prof. Jadi, sayang banget ya kami ucapkan terima kasih sekali Prof terhadap ilmu dan pengetahuan yang diberikan saat ini. Dan, teman-teman sobat, FinFest ya, ini tentu sudah mendapat pengetahuan yang lumayan hari ini, walaupun tidak terlalu bagus ya karena signalnya hari ini. Tapi, paling tidak, paling tidak nanti dari materi yang diperoleh, ya ini teman-teman bisa bisa mendapat manfaat yang lebih bagus ya. Dan, saya pikir nanti Prof Re juga akan memberikan email atau handphone terkait dengan pertanyaan lebih lanjut. Untuk sesi selanjutnya, ini akan dipandu oleh Dega Rapidity dengan narasumber Bapak Melvin Mumpuni yang membahas tentang perencana keuangan di New Era New Normali. Jadi, ini terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih teman-teman peserta yang hadir hari ini. Tidak bisa panjang kita bersama Prof karena memang ada keterbatasan waktu bersama Prof Re. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Moderator dan semua partisipan. Dan, kalau masih mau kontak, bisa lewat email, ini yang ada di sini, atau lewat social media, ada link-innya, dan lain-lainnya. Dan, air kata, sekali lagi, terima kasih. Makan siri di tepi perigi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya omk-kini, saya stop share ya. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.